Gempar! Pertempuran Laut Hitam memanas, Rusia kerakan seluruh kekuatan militer untuk bombardir Inggris. Presiden Rusia Vladimir Putin bersiap untuk peran. Hal itu terungkap setelah jatempur Rusia berlatih-latihan pengeboman setelah ancaman HMS di Finder. Laporan Putin bersiap untuk peran juga dibenar-benarkan kantor berita negara Rusia, Rian News. Dilasir dari ekspres.co.uk pada minggu 4 Juli, lebih dari 10 jatempur Rusia ikut serta dalam latihan yang mensimulasikan pertempuran nyata melawan kapal kelas militer. Latihan itu menyusul ancaman yang dibuat oleh Vladimir Putin awal pekat ini. Dimana Presiden Rusia itu sesumbar bahwa dia bisa menenggelamkan HMS di Finder Inggris. Saat ini memang pesawat-pesawat tempur Rusia telah berlatih membom kapal-kapal musuh di tengah latihan militer di Laut Hitam. Kantor berita negara Rusia, Rian News, mengutip armada Laut Hitam Rusia yang mengatakan, awak pesawat melakukan penerbangan pelatihan di atas Laut Hitam. Mereka mempraktekan serangan rudal dan pemboman terhadap kapal musuh yang disimulasikan. Armada menampakkan pesawat tempur itu berasal dari unit penerbangan dan distrik militer selatan. Rian News melaporkan beberapa pesawat berada telah ambil bagian dalam latihan tersebut. Rian News melaporkan beberapa pesawat berbeda telah ambil bagian dalam latihan tersebut. Itu termasuk pesawat tempur multiguna Sukhoi Su-30SM, pembom Sukhoi Su-24M, pembom tempur Sukhoi Su-34, dan jahat tempur Sukhoi Su-27. Latian tersebut Rusia mengikuti loncahkan ketegangan antara London dan Moskow setelah HMS di Finder melewati perairan dekat Crimea. Menurut Armada Laut Hitam Rusia, tembakan peringatan ditembakkan dan bom didetukkan di kapal, di calur kapal. Menurut Armada Laut Hitam Rusia, tembakan peringatan ditembakkan dan bom dicatukan di calur kapal. Namun, Kementerian Pertahanan Inggris telah membantah versi peristiwa ini. Selama Q dan A tahunannya, Vladimir Putin melolak anggapan bahwa dunia berada di ambang perang dunia tiga. Bahkan, dia kami telah menenggelamkan kapal. Sulit untuk membayangkan bahwa dunia akan berada di ambang perang dunia tiga. Ini karena mereka yang melakukan provokasi tahu bahwa mereka tidak dapat muncul sebagai pemenang dari perang semacam itu, kata Mr. Putin. Kami berada di tanah kami. Kami berjuang untuk diri kami sendiri dan masa depan kami. Latihan Rusia juga mengikuti latihan perang NATO baru-baru ini di Laut Hitam. Ada 32 negara ambil bagian dalam operasi Angkatan Laut Seabreeze pada Senin pekan lalu, meski mendapat kritikan keras dari Moskow. Dia kini latihan militer melibatkan sekitar 5.000 tentara, sekitar 30 kapal dan 40 pesawat bagi NATO dan sekutunya lainnya.